Hai guys, balik lagi nih di youtube channel aku Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua Yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku Salam kenal dulu ya, aku Clara Karena aku liat di kolom komen banyak banget nih yang request bahas film horor lagi dong Film horor lagi dong Jadi aku udah pilihin satu film horor Thailand yang lumayan beda nih dari biasanya Karena ini horornya horor komedi, judul filmnya Low Season Film ini nyeritain tentang seorang cewek yang bisa ngeliat hantu Dan karena kemampuannya ini hidupnya tuh jadi gak tenang Bahkan dia jadi susah jodoh guys, kasian banget Terus karena kisah cintanya yang kurang beruntung Dia akhirnya mutusin buat healing nih ke sebuah desa Tapi dia gak tau kalo di desa itu tuh ternyata banyak banget hantunya Hmm kira-kira hantunya serem kayak yang di desa KKN Penari gak ya? Ya daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong guys buat like video ini Dan jangan lupa di subscribe Terus nyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku Jadi ceritanya ada seorang cewek nih guys namanya Lin Karena baru aja putus cinta, dia akhirnya mutusin buat pergi liburan Buat ngobatin rasa galau nya Nah pas baru nyampe penginapan, dia kaget banget Karena ternyata tempatnya tuh gak sesuai sama yang di iklan online Aslinya serem banget Begitu tiba disana, Lin langsung disambut sama bapak-bapak pemilik penginapannya nih Terus dia dianterin kan ke depan kamarnya Eh baru juga nyampe, Lin udah dibikin merinding Soalnya si bapak bilang kalau saudaranya baru aja meninggal di danau deket situ Lin udah gak sanggup denger ceritanya Jadi dia izin mau masuk aja ke kamarnya kan Tapi lampu disitu tiba-tiba nyala sendiri Ada hatu bukan tuh Di dalam kamar suasana penginapannya kerasa makin serem Supaya gak takut, Lin akhirnya nyalain TV kan nih Eh tapi pas dia lagi sikatan, ada yang ngetuk pintu kamarnya Dan pas dicek malah gak ada siapa-siapa Udah gitu pas lagi takut-takutnya gini Eh ada tokek dong jatuh di kepalanya Lin langsung teriak-teriak ketakutan Nyari si bapak pemilik penginapan kan Tapi kamar bapak itu kosong Dan ngerinya ini radio tiba-tiba nyala sendiri Yaudah Lin balik aja tuh ke kamarnya Tapi pas dibuka Ada hantu cowok gendut yang ngambilin tokeknya tadi dong Lin langsung kabur Lanjut ya di pagi harinya Lin ketemu sama cowok ini nih Yang nginep di tempat itu juga Namanya Put Belum juga kenalan cowok itu udah marah-marah Soalnya semalem Lin nyalain TV kenceng-kenceng kan Si Put jadi gak bisa tidur Jadi ternyata yang semalem ngetuk-ngetuk pintunya Lin tuh si Put juga guys Soalnya dia kesel sama suara TVnya Lin yang berisik Abis harapan Lin ngeliat ada angkot ini nih guys Tapi ternyata angkotnya tuh udah disewa sama si Put Nah ada satu tempat yang pengen Lin kunjungin Jadi mau gak mau dia harus baik-baikin Put dulu nih Biar dibolehin sharing angkot Berhasil Singkat cerita Lin dan Put udah sampe di sebuah tebing yang indah Tapi bukannya nikmatin pemandangan Si Lin malah jadi galau dong nih Disitu dia jadi keingat sama kisah cintanya yang selalu menyedihkan Pas jaman sekolah dia pernah saling suka sama satu cowok kan Eh tapi hantu ibunya cowok itu gak suka sama dia Dan cowok itu juga takut pas tau kalo Lin bisa berinteraksi sama hantu Dia ditinggalin Sejak itu tiap deket sama cowok Lin gak pernah bilang kalo dia sebenernya bisa ngeliat hantu Sampai akhirnya dia pacaran sama kakak kelasnya nih yang namanya Thor Dan gak disangka setelah lulus Thor berhasil jadi artis terkenal Sementara Lin ya cuma cewek biasa Nah masalahnya Lin ini bisa ngeliat hantu kan Pas lagi nonton aja dia ngeliat yang aneh-aneh Tapi selama ini dia masih ngerahasiain soal kemampuannya itu Thor jadi bingung kan Tiap ngeliat kakuannya Lin makanya dia jadi kesel Dan jahatnya Lin ngeliat di berita kalo Thor sekarang pacaran sama artis lain dong Lagi-lagi dia ditinggalin Nah balik lagi nih Lin dan Put yang mau ngelanjutin perjalanan udah balik kan ke angkotnya Eh Lin bilang disitu ada bapak sama anaknya yang mau ikut naik bareng mereka Padahal Put sih gak ngeliat apa-apa Ya iyalah soalnya yang diliat Lin itu kan hantu Sesampainya di tempat tujuan mereka Lin yang capek jadi ketiduran kan Eh pas bangun siang-siang gini dia malah ngeliat ada hantu perempuan yang ngintip Jadi ternyata Lin diajakin ke sebuah penginapan punya temennya Put Dan disitu ada temen-temennya Put juga nih yang nginep Terus pas ada kesempatan Lin jadi ngobrol-ngobrol kan nih Dan dia baru tau kalo ternyata Put juga abis putus cinta Dia dateng ke desa itu buat healing juga sambil nyari inspirasi Karena Put ini ternyata penulis cerita horror guys Terus temen-temennya Put nih baik dan seru-seru banget Baru juga kenal mereka udah langsung akrab nih Keesokan paginya pas bangun tidur Lagi-lagi si Lin tatap muka dong nih sama hantu perempuan kemarin Udah gitu si hantunya ternyata minta dikasih sesajen guys ngeri banget Nah karena takut Lin gak mau ditinggal sendirian nih Dia minta ikut kemanapun Put pergi Yaudah mereka berangkat Tapi sialnya di perjalanan motornya malah mogok guys Udah gitu mereka jatoh nyungsep Bajunya udah kotor semua nih Terus terpaksa mereka harus jalan kaki kan Tapi gara-gara itu Lin dan Put jadi semakin deket Nah setelah ngelaluin perjalanannya cukup jauh Mereka akhirnya sampe juga di sebuah rumah Rumah itu keliatannya udah lama gak ditempatin Tapi Put bilang sahabatnya tinggal disitu namanya Kare Katanya si Kare itu bisa ngeliat hantu Makanya ini Put pengen ketemuan Dia mau ngobrol-ngobrol biar dapet inspirasi untuk cerita horornya Put dan Lin udah lama nungguin sampe hari gelap Tapi si Karenya gak muncul-muncul Malah ini si Lin mendadak sakit perut Tapi toiletnya terpisah dari rumah itu Harus jalan dulu Walau gelap Lin ngeberaniin diri nih jalan sendirian Eh bukannya nemu toilet Dia malah nginjek sesuatu Nginjek jenazah orangnya udah meninggal Lin yang panik langsung lari kabur dan ngajakin Put buat cepet-cepet pergi dari situ Tapi pas banget sahabatnya Put nih si Kare udah muncul Begitu ngeliat Kare si Lin langsung merinding ketakutan Soalnya jenazah yang tadi diinjek si Lin tuh jenazahnya Kare Makanya dia tau kalo Kare ini udah bukan manusia lagi tapi hantu Lin udah berusaha berkali-kali ngajakin Put pulang Sambil ngasih isyarat kalo Kare ini sebenernya hantu Tapi si Putnya gak ngerti-ngerti Sampai pas mereka lagi asik ngobrol Kare tiba-tiba keselak sesuatu Dan pas ditepuk-tepuk punggungnya Sebelah mata hantu itu malah jatoh ke dalam gelas Kare langsung buru-buru masangin matanya lagi tuh Ada-ada aja ya hantu jaman sekarang Sampai detik itu Put masih belum sadar juga nih Kalo sahabatnya udah jadi hantu Terus karena udah terlalu malem Kare nyuruh Put dan Lin buat nginep aja kan Lin sebenernya gak mau Apalagi pas nengok ke belakang Ternyata disitu ada banyak banget hantu-hantu lainnya juga Tapi yaudah karena dipaksa terus Dan karena hantu Kare ini keliatannya baik-baik aja Lin akhirnya nurut deh nginep disitu Besoknya pas Put bangun Linnya udah hilang Put langsung nyari-nyari Lin kan di sekitar rumah Kare Sampai dia masuk nih ke hubung kemarin Dan ya si Put kesandung Terus jatoh di atas jenasannya Kare Panik gak tuh? Baru deh Put buru-buru ngajak pulang Salah sendiri ya Gak mau denger sih dibilangin dari kemarin Nah masalahnya mereka harus jalan kaki kan Baliknya udah gitu harus melewatin hutan Di tengah jalan karena kecapean mereka mutusin buat istirahat Eh malah ketiduran Bangun-bangun ternyata hari udah gelap Malah mereka masih di tengah hutan Nyasar nih gak tau arah pulangnya kemana Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di depan mereka Awalnya kirain hantu Eh ternyata itu tuh cuma bocil manusia kok Bukan hantu Dan akhirnya si bocil ini yang nganterin mereka ke jalan utama Jadi bisa pulang deh Balik ke penginapan Malam itu Put dan Lin ngabisin waktu bersama lagi Ngobrol-ngobrol Disitu Lin juga akhirnya ngaku Kalo selama ini sebenernya dia bisa ngeliat hantu Nah beda sama cowok-cowok lain yang biasa nganggep dia aneh Put justru malah kagum sama Lin yang kuat Karena Put tau kalo selama ini Lin pasti kesulitan Dengan kemampuannya yang bisa ngeliat hantu itu Lin jadi terharu Ternyata ada juga nih cowok yang bisa nerima dia dan kemampuannya itu Lanjut ya besoknya Put ngajakin Lin jalan-jalan lagi Dia juga ngasih Lin sebuah kalung buatannya sendiri So sweet banget Disitu juga akhirnya Put ngungkapin perasaannya Dan sadar nih kalo mereka saling suka Tapi baru juga ada benih-benih cinta diantara mereka Eh mantannya Lin ngehubungin lagi dong Udah gitu dia bilang nyesel dan ngajak balikan Terus keliatan banget kalo Lin sebenernya masih belum bisa move on dari matanya Put jadi patah hati lagi Tapi ya dia berusaha kuat yang penting Lin bahagia Keesokan harinya Lin mutusin buat balik aja ke kota Mau nemuin matanya Beberapa hari berlalu dan pas Lin pergi nih sama Thor Lagi-lagi Lin ngeliat ada penampakan hantu Akhirnya Lin jujur ke Thor kalo selama ini sebenernya dia bisa ngeliat hantu Eh Thor malah nganggep Lin ini sakit dan cuma berhalusinasi Lin malah disuruh berobat ke dokter Di momen itu Lin jadi sadar kalo dia gak bisa sama Thor Setelahnya Lin juga terus-terusan kepikiran sama Put Cowok yang bisa nerima dia apa adanya Saking halunya dia aja ngebayangin abang ojol ini si Put Padahal bukan Lin akhirnya mantep mutusin buat ngejar cintanya Dia balik lagi ke desa Tapi disana dia gak ketemu sama Put Lin udah nyerah Sampai-sampai dia buang nih kalo pemberian dari Put Eits tiba-tiba aja cowok itu muncul lagi nih Dan perasaannya ke Lin juga gak berubah guys Selama ini dia nungguin Lin Gak nyangka ya setelah berpetualang di desa berhantu Lin akhirnya malah ketemu jodohnya Ya itu tadi ceritanya Gimana unik banget ya Kalo kalian suka sama videonya Bantu aku ya dengan like, subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys Komen juga di bawah kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya Yang pengen aku bahas Oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku Jaga kesehatan kalian selalu And I'll see you guys on my next video Bye-bye